Aku Maksudmu Aku terpaksa harus membutuhkan hal ini Tetapi Clyburn Kau harus menerima kenyataan bahwa Sebenarnya Kau harus menerima kenyataan bahwa Zulburn bukan saudaramu Mengapa aku tidak bertahun dengan hal ini Mengapa Selama ini Kebahagiaanku bersama Zulburn Ternyata Zulburn bukan Raja Cahaya Beritahu Mengapa aku tidak bertahun dengan hal ini Beritahu cepat Sebenarnya Ayahmu adalah salah satu dari 4 kesakitra legionaris Yang menyegel Yang menyegel Aldebaran Pada saat waktu itu Kau tahu kan tentang cerita itu Ayahku salah satunya Mengapa Aku tidak tahu Tentang hal ini Siapa Siapa dari kepala kesatria itu Yang aku tahu Nama ayahku adalah Jesse Apakah dia salah satu masuk Sebenarnya Nama dari keempat kesatria itu adalah Helios Petra Ibu Jesse Ayah Dan juga Tim Yang sekarang Udah gak tahu lagi dia dimana Banyak kabar Dia sudah mati Kabar sudah mati Baiklah Kita harus Siap sedia Bahwa Karena Sekarang Ansel sudah menjadi musuh Kita tidak bisa Membiarkan hal itu Baiklah Apakah sudah takdirnya Aku harus menikmati seperti ini Tidak mengetahui bahwa Bagaimana lagi Ini adalah pengetahui Oh iya Apalagi Sebenarnya aku adalah salah satu Dari teman ayahmu itu Makanya aku tahu Tentang persekaraanmu Dan juga selalu Perkenalkan Aku adalah roya Sang raja Cahaya Oh iya Sebelum ayahmu mati Karena menyegel Paldibaran Ayahmu munut Hal ini Katanya Kalau menjaga ini Apa ini Apa ini Ini adalah Itu adalah Timestone Ini kan patu Batu legenda Ya Batu Timestone Kan bisa mengendalikan Waktu Ayahku mempunyai hal ini Ya Sebenarnya Di dunia ini Ada enam batu aja Dan salah satunya itu Dan duanya itu Punyaku Dan juga punya Aldebaran juga satu Dan empat kesatria juga Mempunyai batu Tapi Selain itu Apalagi Unikan dari Batu ini Jika batu ini Digabungkan Jika kena batu ini Digabungkan Maka Akan bisa Maka akan bisa Mengeluarkan Kekuatannya Sekarang kuat Yang mungkin bisa Membunuh Dewa itu Dewa itu Aldebaran Maksudmu Ya Itu kekuatan Shake of Sixth Path Kekuatan Itu kan Bukannya itu Kekuatan Legenda Aku tidak tahu Tapi rumornya Seperti itu Dan Di dunia ini Tidak ada Seorang pun Bahkan Dewa yang bisa Menyatukan Kena batu itu Belum pernah ada Tolong jaga batu itu Aldebaran juga Pasti mengincar Karena hal itu Baiklah Ini adalah Peninggalan dari Sang Ayah Aku harus Menjaga hal ini Agar Aldebaran Tidak bisa Mengambil batu ini Sepertinya Aku sudah Sampai Oh iya Aku rupa Mengambil sesuatu Magma krim Baiklah Aku sudah Menunggu Magma krim Waktunya Aku harus Menunggu dulu Dimana Ansel Berada Ton Herobrine Bahkan Aku Jika aku terlambat Tidak Apa Baiklah Ansel Ya Tuhan Kau sudah mengambil Soulstone kan Dari tempat tadi Tempat Mana Tuhan Kau Kau lupa Di tempat cahaya Oh Sudah Tuhan Aku sudah mengambil Soulstone mu Akhirnya Soulstone Batu ini akan Kugunakan Untuk Untuk Menguasai dunia Dan membangkitkan Sesuatu Bangkitkan apa Tuhan Tapi kan Ini makanya Portal Ibris Tuhan Apa yang ingin Kau lakukan Kepada portal Ibris Ini Berikan saja Sonson padaku Cepat Baik Kau lihat Ini Wahai Soulstone Wahai Soulstone Tolonglah Bangkitkanlah Sesuatu Yang mengerikan Bangkitkanlah Sesuatu Yang bisa Menghancurkan Umat manusia Tuhan Apa yang Kau lakukan Mengapa Kau ingin Menggabungkan Soulstone Juga Mak Mak Aku ingin Membangkit Aku ingin Menggabungkan Kekuatannya Agar Aku bisa Membangkitkan Ibris Akhirnya Akhirnya Sudah terjawab Sudah Umat manusia Dia akan Mengancur Siapa Kau Apakah Apakah Kau Seorang Dewa Lihat Si Ansel Pengecut Tuhan Biar aku yang Menjagamu Tidak Usah Ansel Kau Mundur Saja Apa Apa yang Kau Inginkan Dengan Kami Aldebaran Apa Kau Ingin Mencari Masalah Dengan Kita Oh Aku Tidak Mencari Masalah Aku Hanya Ingin Bertemu Dengan Tuhan Kalian Apa Kalian Bisa Melihat Tuhan Kalian Dimana Kalau Tentang Soal Itu Sih Ya Kami Sebenarnya Akan Akan Apa Akan Jidukmu Siapa Itu Tuhan 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 Biar aku Bantu Tidak Usah Ansel Biar aku Yang melihat Dia Siapa Aroma Ini Selama Kita Tidak Bertemu Dan Ansel Akulah Yang Akan Menjadi Pengganti Kisar Aku Akan Membalas Apa Kisar Bukan Ansel Aku Akan Membunuh Ansel Membunuh Ansel Membunuh Temanku Kalau Kan Menggunakan Temanku Maka Hadap Aku Apa Ini Sialan Aku Berbunuh Tidak Apa Bagaimana Kau Kau Akan Tau Nanti Marilah Kita Mulai Sudah Sudah Lama Tidak Mempunyai Kehebatan Seperti Ini Inilah Apa Kau Yakin Yakin Di Pahan Iblis Dia Patah Tunduk Padaku Tidak Kan Baik Kelah Sepertinya Aku Harus Terpaksa Mengeluarkan Ini Ayolah Di Belakangmu Apa Ini Asap Hitam Apa Ini Kehem Tidak Tendak Sialan Tendak 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 Aku Tendak Tendak Mengapa aku tidak bisa bergerak? KAU Sepertinya sudah Lepaskan aku Jika kau ingin melepaskanku Maka tunduklah padaku Baiklah, baiklah Aku akan Aku akan tunduk padamu Tapi sebagai gantinya, bebaskan aku Bagus Sekarang Yang ku inginkan adalah Kau harus menjajah Kerajaan cahaya Untuk apa? Karena Aku sudah mencium-cium bau Timestone disana Seperti sekarang Kau tidak akan kubunuh kau Baiklah Tuhan, aku akan Memangitaskanku disana Bagus Hahaha Adikku Sebentar lagi Mimpimu akan Menjadi kenyataan Hahaha Tapi Sebentar Kenapa hawanya jadi kayak gini dah? Ada yang aneh Aku merasakan Aku merasakan Hawa-hawa Jahat Dan kejam Apa ini cuma halusinasi ku saja? Tapi aku merasakannya Wah Wah Ini kan Bagaimana Bang Saya bisa hidup kembali Wah Ini siapa ini anak kecil Minggir-minggir-minggir Hah? Hah? Kau siapa hah? Perkenalkan Aku adalah Danazos Rajanya Iblis yang baru Apa yang kau Apa yang kau inginkan datang kesini hah? Aku datang kesini Untuk Mengambil Timestone Kau pasti yang mempunyai Timestone itu kan? Cepat Berikan Timestone Kalau tidak Kalau tidak apa hah? Kau ingin membunuhku? Ayolah danazol Mari kita lakukan Hm Bocah tenggil Kupenggal kepalamu Dan menjadikan Kepalamu Wakan siang Kau tahu rasa Hm Itu akan kupikirkan nanti Yang penting Tidak kebiarkan Kau Mengambil sesuatu Dari Peninggalan Ayahku Oh Jadi kau anak Dari Si Yesi Yesi bodoh itu ya Kau bilang kakakku Kau bilang Ayahku apa? Kau tahu Ayahmu adalah aja Yang paling bodoh Pada zamannya Sekarang Nah Dari Bess Pamping message hari 話 ke ke laku serangan apa itu sama misalnya aku jatuh gimana dia ujak kukutan apiku aku harus sedia dulu dengan hal ini di belakangmu sekarang kau akan berakhir disini siapa itu kau tidak apa-apa kan anak muda raja roya roya ya baiklah roya tembak kau turun tangan mengapa kau harus turun tangan dia adalah salah satu hal yang terpenting bagi jesse sesuatu yang bertiba jesse ya karena dia adalah aku tahu dia adalah anak dari jesse sekarang sudah lah bagaimana kau bisa keluar siapa yang bisa membuka segel dari portal itu dia adalah aldebaran dewa itu dia sudah kembali baiklah mari kita selesikan ini dengan cepat roya baiklah loob itu aku akan mengalahkanmu dan setelah itu aku akan memikirkan kecana baru untuk mengalahkan dewaku itu baiklah mari kita mulai ya luah Sampai jumpa.